musik 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 gak ada gak ada bapak halo semuanya welcome back to family time tapi sekarang udah gak ada gondrongers lagi karena udah ada yang pendek rambutnya ini video pertama bismu muncul sebagai rambut pendek betul sekali jadi sekarang kita mau membahas tentang rambutnya bismu gak bercanda jadi gimana deh perasaan bismu waktu pas dipotong kan gak ada sedih kenapa sedih rambut kebanggaan dua tahun hilang dipotong rambut kebanggaan kita doa semenit langsung langsung sekejap iya sekarang karena kebanyakan di konten ini kebanyakan dewa yang ngomong sekarang gantian derda sama bismu yang ngomong harus bisa eh ngomong jangan diem aja gigi kering gua doang ama bismu berdua ayo kalian mau ngomongin apa saya potong rambut ability untuk ngomong saya juga hilang ngomong juga gak bisa baru kemaren kita mergokin jadi agak ama papa itu mergokin dewa kan di konten sebelumnya itu kan mergokin dewa sama cewe ini gua kayak gini udah kayak udah kayak tukang caw belum sih mau ngomong kalian tau caw kan kalo misalkan kalian gak tau for your information anjay jaksel bos gak tau jaksel ya itu jaksel tuh dicampur-campur inggris you know inggris for your information tadi gua mau ngomong apa ya caw 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 itu adalah pisang kan ngomong pisangnya mau lima menit pisang ya tapi sebenernya tukang pisang ganteng-ganteng tau sebenernya kenapa jadi ngomongin tukang pisang sih ya kan karena gua kayak tukang pisang sekarang ini enggak 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 kagak tukang pisang seganteng ini gak ada belum ada ada tapi mau lu ngomong sekali lagi coba sini depan kuping gua gua bikin pendek juga kayak gini kemarin lu yang menekin lu gua yang pendekin aduh kecolok guys kenapa kemarin kan kalian denger kabar kita lagi lagi apa lagi pilek lagi apa jadi gak bisa buat konten terus iya jadi for your information lagi iya ini mah rapernya fiep soalnya saya gak fiep kesel nih mah nah nah jadi gini aduh sakit deh sorry tato baru asik sombong itu nama tengahku Renaga sombong tahir bukannya feral feral itu artinya sombong jadi kita sekarang udah bisa bikin konten lagi sekarang dan memang jarang aktif IG juga kan semua kita kita cuma promo doang oh iya bener juga ngomong ngomong tentang IG kenapa sekarang namanya mari kita tertawa kecil aku nih IG nya kenapa sekarang jadi ganti ganti namanya gua bingung yang ngehack orang Turki kenapa dia bisa tahu tertawa kecil kenapa dia bisa tahu abah segini orang gila orang gila main komputer dan jadi yaudahlah pokoknya IG aga udah ganti jadi disini ada disini ya renaga.tahirr2 ada disini tolong jangan dipegang yang ini nah dewa gua tuh bingung sebenernya sama lu ya lu tuh sama dia pacaran apa deket aja sih dia itu siapa kok jadi kayak amnesia gitu kok jadi kayak amnesia gitu kok dia belum ketemu dia ya belum ketemu kan gue nanya dia itu siapa pokoknya kalo kalian liat yang kayak di konten youtube dia itu temen deket dewa dewa tuh kan nyanyi lagi latihan nyanyi terus segala macem tuh nah dia tuh bareng latihan nyanyi sama dewa jadi main kok gue rada ga percaya ya sama nih anak satu ya tapi ya gitu udah bilang ya kalo dia masuk konten gapapa ya gapapa eh tapi jadi seru dia asik di konten eh tung 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 tapi enak juga jadi derda ya kenapa? gini aja deh tadi saya lihat tadi gini terus enak loh ga usah mikir dengerin aja apa sih ini mekan nyanyi lagu mulu ini sebenernya lu tuh temen deket apa temen hidup sih? wooo soalnya di konten kemarin itu saya mau masuk dia malah menghindar terus tiba-tiba ngomong gapapa kok dia emang bawel tapi aku sayang kok sama dia ah 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 itu mah emang kebiasaan dia aja lu mah kasih gini jadinya dewa tuh waktu kemarin lo kasih tuh yang merasaan dewa ya dewa udah ngasih kegerbuk loh kegerbuk aja tapi biar aja gini kalo kegerbuk itu orang datengin gini ini kita yang lagi dantengin dada orang gitu ini kayak kita yang kegerbuk orang ya itu tuh gue bener kayak takut si dindanya nah takut si dindanya ga enak karena kan langsung tiba-tiba disodoriin kamera kan takut dindanya ga enak disodoriin kamera ini 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 tunggu tunggu takut dindanya ga enaknya serain ke gua itu kalo ga salah tuh dia baru pulang dari situ pulang dari Jakarta dia ga enak badan lupa diingetin minum sama ayang oh kenapa punya ayang? enak 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 sedih karena ga punya ayang berarti tapi Wisma tapi kan lo waktu kemarin mau di sekolah-sekolah lagi even waktu di online lagi sekarang cuman lo ada yang bilang lebih bagus gondrong ga? eh ada yang lebih bagus pendek ga? ada yang ngomong? gue masa diketawain diketawain serius iya karena kan muka gue kalo dipotong eh muka gue dipotong gitu iya sih tapi... jadi badannya keliatan gede palanya kecil sedih kasihan cobelet 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 cobalet cobelet 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 katanya badan gede palanya kecil lu liatnya sebenernya ga sebenernya gua pengen kita main game deh sebenernya mau main game? kayak dulu jaman dulu gitu yang seru kayak mencongklak ingreng nah kayaknya asik main sing benteng deh True Torder berarti ya? True Torder Oke Pertanyaan gue nih ada satu Gue misalnya Nanya mulu Eh ranya mulu nanya dulu Nanya mulu kayak pembantu baru Eh bro Ombimpa lah kalo mau True Torder Jangan Ombimpa Kenapa? Kita harus cari botol Iya Cari botol aja Pakai botol ini aja Tapi ga bisa buter nih sih Tapi ga keliatan dari kamera Yaudah Ombimpa Males gue Ombimpa ga kalp? Ah hitam Eh rasis lo Rasis lo Rasis lo Rasis lo Maka lo Suku Agama Ras Amadat Itu ga boleh Kayak gitu-gitu deh Ga boleh Rasis Gelut Kenapa rasis ini? Oke Dewa ya True Torder Terut Ada rasa ga sama Dinda? Itu udah poin aja guys Eh Orang biar lebih aneh Awalnya cuma biasa Ayol pokoknya entertaining ya Di akhir-akhir gitu ya Hahahaha Yaudah gini gini Kapan Pertama kali ketemu sama si Dinda? Itu waktu Tanggal 12 Wih gila Ingat sampe tanggalnya dong Jamnya jam 12 Januari Ada apa? Mengapa what happened now? 12 Januari itu waktu Dewa lagi Lagi Jam? Sore lah jam 3 Orang lo yang nemenin gue Dateng pertama kali ketemu Gimana sih? Iya Om kakak gue nanya Dia yang nanya Lanjut Lanjut Om Mimpa Eh? Eh dewa ga beli gue tangan? Yaudah Gue udah tanya lagi Ga mau Eh shhh Ada pindahan 2 Truth sama Dare Ayo bodo Aduh Hehehe Ngapain gini Mau ngapain? Hajar Yang beda sendiri Yang beda sendiri Yang beda sendiri Yang beda sendiri Yang rasis Truth or Dare Truth or Dare? Dare Oh Dare dah Order Dia sama Under Nyanyi aja Nyanyi Nyanyi Kan tadi kita pas lagi Home Pimpah gini Kan semua tangannya hitam Wah Rasis 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 Lu Sara lu Sara Awalnya teman Salah Langsung aja kita ke lagu Aga Dia yang nyanyi Karena penciptanya dia Jadi waktu itu Aga mau keluarin single yang keempat ini Aga bingung Jadi Aga nanya sama Derda Dia punya lagu Dan Aga minta Buat seseorang Lagu ini tuh buat seseorang Yuk Ya Maafkan aku bila pernah ada Menyakiti hatimu Bukan maksud hatiku Akan aku lakukan yang kau minta Aga Agar kau tahu Agar kau tahu Tak sanggup aku Tanpamu Tak sanggup aku Tanpamu Tenggitu 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 kita mau sama bimba deh udah ga jaman kaya banget lo kakak ini kita bicarin waktu sekolah kak waktu sekolah pernah backstreet ga? pernah backstreet ga? backstreet tuh pacaran di umnim kan? iya pacaran di belakang jalan emang ada pacaran di tengah jalan backstreet pernah sih kakak? nah ini pertama kali backstreet ga? ini ceritanya pertama kali backstreet ya? gimana? pertama kali backstreet tuh karena kakak ga boleh pacaran jadi ga boleh lah sama papa lah ga boleh pacar pacaran maka berarti boleh makanya dulu pin bb kan dulu jaman bbm tuh nah bbm gue selalu ga punya pin bapak karena di status mesti tulis nama pacar emang dulu backstreet harus tetep statusnya kasih tau? ya kan backstreet kan itu kan di belakang mama papa bukan di belakang orang-orang kalo backstreetnya di belakang orang-orang berarti gue simpenan ya kan? dia yang ngajakin? backstreet itu sebenernya kakak yang ngajakin dianya tuh tadinya udah ga mau karena udah lah mending ga usah kan udah ga ditujuin gini gini terus gue yang ngajak buat backstreet terus abis itu akhirnya gue paksa engga sih bercanda gue bilang jalanin aja dulu mau papa ga usah tau akhirnya kita jalanin itu kawas berapa? itu masih jaman bbm tuh smp apa? abis itu langgan ga? engga berapa bulan? berapa tahun? 2 minggu kayaknya 2 minggu kenapa kalian jangan pernah diem-diem di belakang orang tua kalian ya? tanpa persetujuan orang tua kalian dan jangan pernah bohongnya orang tua kalian karena ga akan bener Isma abang dari abang bisa kenapa nonton ke gue iya doang lo anong sorry ma engga lo dulu aja deh lo dari tadi diem aja soalnya dari tadi bau-bau gimana gitu gue tuh cepirit deh kamu pacaran kamu sekarang pacaran tapi sebelum itu kamu pernah pacaran ya? abang tuh pernah denger kamu pernah pacaran sama 2 orang bersamaan waktu TK waktu TK waktu TK itu mitos apa fakta jujur gue ga tau kalo gue lagi pacaran kalo kalian sebut pacaran gue ga tau gue pake gue ya dulu ya gue kenuarinnya jujur gue Renly ini masih inget nih namanya Reva nih saya suka sama si cewe ini nih saya nyata sampe deketin si Reva doang ya ga sih? cuma si Indri nih yaudah si Indri ga kenal sama gue kalo dia yang nonton ini deket sama saya dan gue juga malah deket juga jadi gue keliatannya kayak pacaran dia kayaknya kamu ga belum ngerti pacaran berarti ngerti terakhir Amunirda bang jujur ya bang ya jangan bohong sekarang apaan sih? jujur dah ayo dewa tanyaannya Amunirda pernah jujur ya sih? jujur ya lu pernah selingkuh ga? tau kan? tau sih karena coba kan gue waktu itu ngomong ke lo kayak rasanya selingkuh kayak gimana sih kok nanya-nyanya udah kayak dewa nanya ke papa rasa loko gimana ya jadi gini ya derda itu selingkuh karena penasaran emang ada ya selingkuh? riset doang gue pengen tau gitu rasanya kan sekarang gue juga pengen dia selingkuh gitu tapi ga punya pacar tapi sebenernya gue bukan punya pacar sih lagi deket sama seseorang sama derda, medewa abis gue berarti yang derda dan itu rasanya gimana deh? be aja be aja lebih ribet pacarannya tau? tau? akhirnya gue yang jujur tapi makanya itu dia yang gue bingung sama laki-laki ya udah tau selingkuh itu ribet kenapa dilakuin gitu sebenernya ya kalo misalkan ngomongin pacaran gue denger-denger dari son yang tiktok ya mau sebaik apapun nih buat kalian ya buat kalian nih buat kalian para cewek atau cowok yang lagi ngedeketin seseorang yang baru putus apalagi hubungannya udah lama nih ya buat lo semua mau sebaik apapun orang baru pemenangnya adalah orang lama udah itu aja bener udah beres iya 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 enggak sih nih gue emang enggak 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 berlaku itu berlaku bagi dewa dewanya yang enggak laku udah udah selesai? udah selesai? udah selesai? oke cukup sekian oh udah? udah maaf kita gak jelas hari ini karena ini baru-baru fit dan kita udah semangat aja gitu iya kita lagi bersemangat lagi gila ya kita menggebu-gebu untuk ber cepat buh ini salah step kita tuh gak mikirin konsep langsung bikin konsepnya kita gak tau mau ngomongin apa langsung aja berjalan dengan sendirinya yang begitu aja aw 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 udah buruan jadi hari ini pokoknya jangan lupa dengerin lagu single kakak saya iya betul sekali itu judulnya surga ku di dunia itu single ke 4 agak tapi single ke 2 ciptaan saya nah belum ber ya sabar pastaga single ke 4 agak tapi single ke 2 agak buat di label agak afe record nah lagu itu tuh diciptain sama derda agak request sama derda buat seseorang yang spesial dan itu nciptain derda sama papa kalo gak salah ya dibantu papa dikit ya jadi yang nciptain derda sama papa tapi kebanyakan derda dan naga itu request buat seseorang spesial ntar tangannya berpada begini amin semoga kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa nyalain juga loncengnya oh iya follow juga instagram agak yang baru renaga.tahir r2 ntar ada disini 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 ya abang gak ada makasih ya pasti pusing ya sekian dan terimakasih bye bye bila aku harus mencintai dan seperti itulah cintaku untuk dirimu demi nama cinta telah ku persembah download tulisnya sekarang hanya untukmu